Saya buka dulu, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, nah jadi pada malam bulan seci Ramadan ini kita akan tutorial persiapan UTS Magdas ya. Nah jadi disini itu ada 6 modul. Nah sebelumnya disini ada modul yang pertama ada fungsi transcendent. Fungsi transcendent ini nanti kita akan membahas mengenai logaritma alami atau biasa itu disingkat len. Terus juga kita akan membahas tentang eksponen. Seabis itu di modul kedua kita akan membahas tentang teknik pengintegralan. Disini ada yang dari Prodi teknik pengintegralan nggak? Nggak ada ya, karena memang Prodinya juga nggak ada. Terus yang ketiga disini kita bakal membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Nah jadi nanti ada suatu persamaan diferensial. Nah kita cari solusi umum dan solusi khususnya. Nah biasanya ini itu kalau di tahun 2019 itu keluar, di 2020 juga keluar. Terus disini yang keempat ini matriks. Kalau matriks itu ngebahas tentang operasi-operasi matriks kayak penyumbahan, pengurangan, perkalian, terus juga inverse. Terus yang kelima disini ada persamaan linier. Kalau persamaan linier itu dia ngebahas bagaimana kita mencari suatu solusi. Jadi biasanya itu kita cari X1-nya atau kita cari X2-nya. Nah disini itu ada 3 metode lah. Jadi biasanya itu kita bisa pakai metode eliminasi substitusi, atau juga kita bisa pakai metode invertibilitas matrik atau aturan kramer lah. Nanti di modul ke-6 itu ada pemetaan linier. Kalau di pemetaan liniernya ini nanti ada rotasi ya, rotasi sama refleksi. Nah kalau di tahun 2020 itu yang keluar itu tentang refleksinya. Nah terus ada nilai eigen dan vector eigen. Nah ini kalau di 2019 sama 2020 keluar nih nilai eigen sama vector eigen. Nah nanti kita akan bahas tentang ini ya. Kita coba langsung masuk aja ke babs yang pertama nih, fungsi transcendent. Nah sebelumnya disini saya coba review dulu lah ya. Jadi mungkin teman-teman juga kan udah dijelaskin kan tentang konsep-konsepnya di kelas besar ataupun di kelas tutorial lah. Nah jadi kita akan membahas mengenai fungsi logaritma alami. Fungsi logaritma alami itu didefinisikan sebagai len X itu sama dengan integral 1 sampai X, 1 per T dt dengan X-nya yang disini, batas atasnya ini itu lebih besar dari 0. Nah kemudian ketika si 1 per T-nya ini kita plotkan dalam koordinat cartesius, dia akan menghasilkan grafik yang melangkung ke bawah kayak gini. Jadi grafik ini adalah grafik Y sama dengan 1 per T. Nah terus kemudian kita lihat bahwa ketika X-nya itu lebih besar dari 1, nilai X-nya disini itu kan lebih besar dari 1 nih. lebih besar dari 1, maka nilai len X itu sama dengan luas daerah R yang disini. Nah tapi ketika si nilai X-nya itu berada di antara 0 sampai 1, jadi berada di antara 0 dan 1, nilai len X-nya itu sama dengan minus luas daerah R. Jadi daerah sini itu bernilai minus gitu. Kemudian disini juga ada kurva dari Y sama dengan len X, itu bentuknya kayak gini. Terus di fungsi logaritma alami itu ada yang namanya turunan dan integral ya. Sebentar. Nah jadi sebenarnya kita gini deh, jadi saya hapus dulu deh ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah sebenarnya, jadi kita kan punya definisi nih, definisi fungsi logaritma alami yang dari sini. Nah ketika kita turunkan, ini fungsi logaritma alami yang disini kita turunkan, ini kita kasih D per DX, artinya di ruas kanan juga kita kasih D per DX. Kayak gitu. Nah makanya timbullah hasil yang kayak gini. Kayak gitu turunannya. Jadi dari persamaan ini, kita turunkan menghasilkan kayak gini. Nah terus, kalau misalkan teman-teman masih ingat mengenai terema dasar kalkulus 2, terema dasar kalkulus 2 yang ada di matlas 1A, ketika kita menemukan integral, menemukan integral kemudian diturunkan, maka tinggal kita masukin aja batas atasnya ini ke dalam sini. makanya dapatlah kita hasil 1 per T. Jadi kita dapat bahwa ketika len X itu kita turunkan terhadap DX, itu menghasilkan sama dengan 1 per X. Kayak gitu. Nah terus, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah tapi intinya, kita, ini kan untuk len X aja kan. Nah gimana kalau nanti, di dalamnya itu, bukan len X, tapi misalkan kayak gini, X pangkat 2 ditambah 2 gitu. Yang di dalam kurungnya ini. Nah kita pakai persamaan yang di bawah sini. untuk mencari turunannya. Selanjutnya, kita akan lihat untuk integralnya. Nah ini integral 1 per X DX itu sama dengan len X ditambah C. Ini kan sama aja kayak ini kan. Integral 1 per T DT itu hasilnya adalah len X. Nah ini tuh hampir sama kayak gini. Nah untuk, sama kayak tadi, untuk di sini, di bawah sini, itu ketika bukan X, tapi bentuknya itu kayak gini, itu kita bisa pakai persamaan yang 1 per UD. Nanti bakal kita lihat, gimana contoh soalnya. Lanjutnya, di sini saya akan coba mereview tentang sifat-sifat logaritma alami. Nah sifat-sifatnya ini biasanya dipakai di modul kedua ya, modul teknik pengintegralan, atau juga di persamaan diferensial modul ketiga. Nah jadi ketika len 1, itu nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian di sini len A dikali B itu bisa kita pisah, jadi len A ditambah len B. Kalau pembagian itu kebalikannya, yaitu dikurang, len A dikurang B. Nah kalau yang keempat ini, len A pangkat R, R-nya ini pindah ke depan. Jadi R-nya pindah ke depan, jadi kayak gini. Nah ini adalah sifat-sifat dari logaritma alami. Nah sampai sini ada yang mau ditambahin dulu nggak? Sudah lah ya. Sudah lah ya. Oke kita coba contoh soal. Nah jadi di sini carilah D per DX dari len dalam kurung X pangkat 2-2X-3. Nah ini gampang aja ya. Jadi ini kita misalkan jadi U. Jadi ini itu sama dengan U ya. U itu sama dengan X pangkat 2-2X-3. Nah kita kan pengen nyarinya kan pakai persamaan yang ini. Sebentar kita mute dulu. Oke nah kita kan pengen nyari yang ini kan. Nah makanya kita perlu nyari DU per DX ini. Nah kita harus turunkan si U ini. Jadi kita turunkan terhadap X DU per DX. Itu sama dengan ini kita turunkan. Jadinya 2X dikurang 2. Kayak gitu. Bisa kan ya turunan? Atau ada yang udah lupa? Enggak lah ya. Nah jadi kita bisa pakai persamaan yang ini. D per DX. Itu len. Dalam kurungnya itu U. Sama dengan 1 per U. DU per DX. Jadi di sini sama dengan 1. U nya kita masukin yang ini. X pangkat 2 dikurang. 2X dikurang 3. Terus kita kali dengan DU per DX. DU per DX nya yang ini. Yaitu 2X dikurang 2. Kayak gitu. Pisah kan ya. Nah selanjutnya. Gimana kalau yang integral nih? Kalau yang integral. kita perlu menggunakan metode substitusi. Nah ini persamaannya. Jadi kita harus memisalkan ya. Yang di bawah itu menjadi U. Kalau kita lihat dari persamaannya. Jadi di sini U itu sama dengan 2X ditambah 1. Nah terus kita turunin nih. Si U nya. Jadi kita turunkan menjadi DU per DX ya. Jadi U kita turunkan terhadap X. Itu sama dengan 2 ya. Karena kita turunkan menjadi 2. Terus DX nya kita kali ke kanan. Jadinya kayak gini. DU itu sama dengan 2 DX. Nah oke. Nah sekarang kita lihat. Yang di atas sini. Ini coba saya kayak gini. Yang di atas sini. Itu kan 3 DX ya. Yang di atas sini kan 3 DX. Nah kita di sini 2 DX. Gimana caranya si 2 DX ini itu bisa menjadi 3 DX. Ada yang punya ide? Caranya adalah gini. Kita kali dia dengan 3 per 2. Jadi kedua ruasnya kita kali dengan 3 per 2. Jadi yang sebelah ke kiri itu menjadi 3 per 2 DU. Sedangkan yang sebelah ini kita kali dengan 3 per 2. Kan bisa habis kan sama yang di sini. Jadi hasilnya adalah 3 DX. Nah jadi kan udah sama ya. 3 DX yang di sini sama di sini. Udah sama. Nah ini kita tulis ulang integralnya. Kita tulis ulang menjadi integral. Di sini kan 3 DX ya. Dibagi dengan 2X ditambah 1. Nah ini sama dengan integral. 3 DX nya ini. 3 DX ini udah berubah menjadi 3 per 2 DU. Jadi 3 per 2 DU. Sedangkan yang di bawah sini itu udah kita misalkan menjadi U. Udah kita misalkan menjadi U. Kayak gitu. Habis itu kita lihat di sini. 3 per 2 itu adalah konstanta. Nah konstanta ini itu bisa keluar dari integral. Jadi kita keluarin 3 per 2 nya ini dari integral. 3 per 2 integral. Jadi di sini sisanya itu 1 per U DU. Kayak gitu. 3 per 2 nya tetap. Nah kita lihat nih. Integral 1 per U DU. Nah ini kan sama nih. Integral 1 per U DU. Yaudah tinggal kita tulis aja ininya. Jadi kita langsung tulis aja. Lan mutlak U ditambah dengan C. Ini mah syarat ya. Yang ini tuh syaratnya nih. Gak usah kita masukin ke dalam sini. Jadi di sini sama dengan 3 per 2. Lan mutlak U nya kita ubah ke bentuk semula. Yaitu 2X ditambah 1. Kayak gitu. Plus C ya. Nah selanjutnya itu kita ngomongin fungsi eksponen alami. Jadi sebenarnya fungsi eksponen alami itu adalah inverse dari logaritma alami. Jadi di sini fungsi eksponen alami merupakan inverse dari logaritma alami. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan len X. Kalau kita mau nyari X nya itu tinggal kita ubah. Eksponen Y. Kayak gitu. Nah ini grafik ya. Ini kan tadi kan grafik dari Y len X kan. Ini grafik Y len X. Nah sebenarnya ini kita cerminkan. Kalau kita ingat ya di modul kelima. Kalau ditutor. Itu kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Pencerminan atau refleksi. Jadi ketika kita cerminkan dia menghasilkan grafik yang kayak gini. Nah grafik yang kayak gini itu dinamakan sebagai grafiknya si eksponen. Karena merupakan inverse nya. Kayak gitu. Itu cuma grafik aja gak usah dipusingin. Karena gak mungkin juga ditanya ya. Nah kemudian di sini ada sifat-sifat fungsi eksponen alami. Sifat-sifatnya di sini. Ini biasanya yang pertama ya. E itu pangkat len X. Nah jadi. Kita hasilnya itu langsung aja X. Jadi kayak gini. Jadi ini ya tuh bisa kecoret gitu. Jadi hasilnya sisa X. Nah ini biasanya kepake banget di modul ketiga. Untuk persamaan diferensial. Terus kayak gini. Len dalam kurung E pangkat Y. Itu hasilnya Y. Terus di sini E pangkat X. Itu sama aja kayak eksponen X. Biasanya kan kalau kalian di kalkulator ya. Di kalkulator itu gak ada tuh eksponen. Jadi di kalkulator itu gak ada E pangkat X. Adanya itu eksponen. Nah berarti kalau misalkan kalian mau ngitung E pangkat 2. Itu di kalkulator itu tinggal pencet aja. E eksp. Terus di sini nya 2. Itu sama aja kayak gitu. Terus yang ini. Itu sama ya. Jadi E pangkat A plus B. Itu sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Ini juga biasanya dipake di persamaan diferensial. Di modul 3. Kedua ini. Jadi ini sama ini tuh sering dipake. Terus yang ini. Ini kalau E pangkat A minus B itu dibagi ya. Jadi E pangkat A dibagi dengan E pangkat B. Ini sifat-sifatnya. Terus ini len E itu sama dengan 1. Itu juga mempunyai sifat. Terus ada turunan sama anti turunan. Kalau turunan itu ya biasalah turunan ya. Jadi di sini. Kalau E pangkat X kita turunkan terhadap DX. Itu hasilnya adalah diri dia sendiri. Jadi E pangkat X diturunin hasilnya. E pangkat X. Terus kalau ini E pangkat U. Dimana U ini sama kayak tadi ya. Jadi U itu adalah suatu fungsi. Adalah suatu fungsi. Contohnya U sama dengan 3X misalnya. Tambah 1 gitu. Nah jadi kalau kita nemuin bukan X. Tapi kayak gini bentukannya. Itu kita pake permisalan kayak gini. Jadi yang pangkat ini kita jadi U. Sehingga nanti turunannya itu adalah E pangkat U dikali dengan turunannya. Jadi E pangkat U dikali dengan turunannya si U-nya itu. Kayak gitu. Terus di sini integral. Integral E pangkat X DX. Hasilnya itu E pangkat X. Stab diri dia sendiri. Tapi ditambah C. Terus juga integral E pangkat U. D U. Itu sama aja. Hasilnya diri dia sendiri. E pangkat U ditambah C. Nah coba kita lihat di soalnya kayak gimana. Nah ini soal UTS tahun 2020 ya. hampir mirip lah sama UTS 2019. Buat teman-teman yang udah nonton videonya di Youtube itu hampir sama. Jadi di sini kita pake persamaan yang ini. Terus kita misalkan. Jadi ini kan jika F X itu sama dengan E pangkat 5 X ditambah 2. Maka F aksen 1 itu sama dengan berapa? Nah di sini kan F aksen ya. F aksen itu sama aja turunan. Ya kan? Turunan. Nah berarti kita turunkan isi ini. Jadi kita turunkan E pangkat 5 X ditambah 2. Kita turunkan terhadap X. Kayak gitu. Sama dengan. Nah di sini pangkatnya ini itu kita misalkan menjadi U. U itu sama dengan 5 X ditambah 2. Kita turunin. Kita turunin menjadi DU per DX. Itu sama dengan 5. Nah terus ini integralnya itu sama dengan ya. Sama dengan D per DX. E pangkat U ya. Itu sama dengan ini kan. Sama dengan E pangkat U dikali DU per DX. Berarti di sini sama dengan kita masukin E pangkatnya itu U. U nya itu yang ini. 5 X ditambah 2. Terus DU per DX nya. DU per DX itu hasilnya 5. Jadi kita dapat yang ini turunannya ya. Jadi turunan dari E pangkat U itu hasilnya adalah E pangkat 5 X ditambah 2. Nah turunan itu kan sama aja F aksen X ya. Jadi turunan itu sama aja kayak F aksen X. Berarti ini boleh saya ganti kayak gini. F aksen X. Kayak gitu. Jadi ini kan turunan. Turunan itu sama aja kayak F aksen X. Nah terus dia minta di sini F aksen X nya itu dalam kurungnya itu 1 gitu. Jadi F aksen X nya itu berubah menjadi 1. Artinya semua variable X yang ada di sebelah kanan itu berubah menjadi 1. I 5 nya ini saya tulis ke depan ya. Saya tulis ke depan. Jadi di sini E pangkat 5 dikali X nya itu berubah menjadi 1 ditambah 2. Jadi di sini F aksen 1 itu sama dengan 5 E. 5 kali 1 itu 5 ditambah 2. Itu hasilnya adalah 7. Kayak gitu. Kemak gitu. an